Saat ini Vespa PX Classic, GTS 300 Super, dan MP3 hibrida baru. Semua hidup dalam hati dan pikiran para desainer, insinyur, pekerja pabrik dan penggemar Vespa. Mega pabrik Piaggio adalah campuran yang intens dan penuh semangat dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Model Vespa masa kini adalah GTS 300 Super. Mesinnya siap, panel badan telah dicat, semua komponen telah tiba. Tapi sekarang setiap komponen harus diperiksa secara akurat di area pengujian. Area tes adalah penjaga Vespa. Di sini kita menguji kapasitas perlawanan dari bahan setiap komponen Vespa. Di sini kita mengenal atau komponen се. Kita melihat se di sini vemakensya. Buk penjaga dan matahat yang terada war umo-tahik samur. Aciai, lege metalli, plastik, gomme, addirittura le coperture delle selle. Questa prova qui verifica la struttura della stocca, del talario. Saldature, piegature sulle lamiere. Mesinnya siap, panel badan telah dicat. Sekarang semuanya diteruskan ke Departemen Perakitan, di mana serangga dengan dua roda mulai terbentuk. Lini perakitan ini mengesankan. Hingga 55 stasiun yang terkoordinasi, mampu menyelesaikan Vespa maksimal dalam 4 jam. Sulle linea possono lavorare dalle 10 alle 100 persone. Una linea di montaggio può arrivare a produrre in un turno fino a 250-260 veicoli. Para pekerja di sini sebagian besar perempuan. Perakitan adalah kombinasi dari teknologi dan pengalaman pengrajin. Sulle linea di montaggio ci sono più donne che lavorano in quanto sono molto più precise sotto certi aspetti, quindi di manualità, mentre per lavori più pesanti c'è bisogno sicuramente di uomini. Mancate tante versi, veramente tante. Proprio non si contano. Panel badan turun dari atas dan dimasukkan ke dalam lini perakitan. Pada awalnya, lini berjalan paralel. Di satu sisi mesin dan panel badan di sisi lain. Akhirnya dua lini bersatu dan saat itu cangkang baja akan menyapa mesin Vespa. Terima kasih telah menonton! Setiap stasiun setelahnya melengkapi bagian dari Vespa. Setiap tahap dilakukan dengan sangat hati-hati. Sicuramente la parte più complicate della montaggio di una Vespa è l'impiantistica inizialmente e dopo la metà della linea tutta la parte che riguarda bauletto, copri faro, copri manubrio e quantale. Perché ci vuole manualità e ci vuole anche precisione. Saatnya telah tiba l'impiantistica inizialmente per menerapkan logo Vespa yang tersebut di metallo non fa altro che distinguere questo prodotto da tutti gli altri.